6 Rumor Juru Taktik Top PSIS Yang Andre Gilan, Pelatih Pocokan Hey guys, kembali lagi bersama channel April Dhani di seputar cerita sepak bola nasional, pastinya seru guys Atmosfer sepak bola nasional saat ini sangat keras, khususnya di BRI Liga 1 Tuntutan manajemen untuk sebuah prestasi timnya sangat berat Sang Pelatih dituntut untuk bisa membawa sebuah tim menjadi garang dan berprestasi demi gengsi di kerasnya Liga 1 Selain itu, tuntutan pendukung atau supporter Liga Indonesia yang tidak kalah serunya Supporter selalu menginginkan tim kebanggaannya untuk selalu menang Jika kalah, pasti sasaran utama adalah Sang Pelatih Maka dari itu sosok pelatih di dalam sebuah sepak bola memang sangat vital Demi kemajuan sebuah tim sepak bola Dalam hal ini sebenarnya tidak semuanya salah pelatih Jika memang sebuah tim gagal dalam berkompetisi, faktor yang lainnya harus juga dikaji ulang Memang, kompetisi sepak bola di Indonesia bisa disebut sebagai yang paling kejam di dunia Penilaian itu diambil setelah melihat tingginya angka pemecatan pelatih Melihat pelatih yang memiliki karir panjang di Indonesia adalah sesuatu yang langka Hal itu terjadi karena jarang ada klub yang mau mempertahankan pelatih lebih dari dua musim Klub Indonesia selalu mengacu pada hasil yang diraih timnya dalam semusim Bahkan 3-5 kali pertandingan saja Hanya untuk mengukur kinerja pelatih mereka Bukan pada proses yang terjadi dalam timnya Belum lagi supporter klub sepak bola Indonesia yang tidak pernah sabar pada proses Jika klub idolanya meraih hasil buruk dalam 3 laga beruntun saja Maka supporter menjadi sosok yang paling nyaring dalam menyuarakan pemecatan pelatih Artinya, tekanan dari supporter dan prestasi sang pelatih itulah yang menjadi tolok ukur manajemen untuk memecat pelatihnya Hal inilah yang membuat jarang ada pelatih punya karir awet pada satu klub Kali ini kita berbicara Sergio Alexandre, pelatih PSIS Di pekan ke-6 BRI Liga 1 terkena evaluasi manajemen dengan diperhentikan sebagai juru taktik di PSIS Semarang Sergio Alexandre dinilai belum memenuhi ekspektasi baik dari sisi permainan maupun hasil Karena itu manajemen memutuskan untuk mengambil langkah tegas dengan memperhentikan juru taktik asal berhasil tersebut PSIS yang semula diprediksi akan menjadi tim favorit juara Liga 1 musim ini justru kesulitan di awal musim Dari 6 pertandingan PSIS meraih 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kali kalah Sergio Alexandre sebenarnya baru 2 bulan lebih menukangi PSIS Semarang Ia diperkenalkan sebagai pelatih kepala pada 10 Juni yang lalu Tapi harus melepaskan jabatannya pada 24 Agustus 2022 Siapa saja yang layak untuk menggantikan sang juru taktik tersebut? Rumor beredar ada 6 pelatih top yang siap menukangi Laskar Mahesad Jenar Inilah deretan pelatih top yang masuk rumor bursa pelatih PSIS Semarang Yang pertama Vincenzo Alberto Anese Vincenzo Alberto Anese merupakan salah satu nama pelatih yang juga disarankan oleh pendukung atau supporter PSIS Semarang Anese merupakan pelatih PSIS Semarang musim 2017-2018 Namun karirnya bersama Laskar Mahesad Jenar juga tidak berlangsung lama Pelatih asal Italia yang baru berusia 37 tahun tersebut bertugas dalam waktu 149 hari Dan memainkan 19 pertandingan bersama PSIS Semarang Dalam 19 pertandingan tersebut Anese hanya mampu mengantarkan PSIS Semarang meraih 5 kemenangan, 5 kali imbang dan 9 kali kalah Anese terakhir menjadi pelatih saat pada bulan Mei 2022 bersama Gu Kolam FC dan hingga kini masih berstatus tanpa klub Yang kedua Jackson F. Thiago JFT juga merupakan pelatih yang tak asing lagi di telinga pecinta sepakula tanah air Pasalnya JFT meniti karir kepelatihannya bersama sejumah klub di tanah air Terakhir JFT tercatat sebagai pelatih dari PSIS Solo Bersama PSIS Solo musim ini JFT hanya bertahan dalam 5 laga Sebelum bersama PSIS Solo, JFT pernah menjadi bagian dari PSIS Pura, Barito Putra hingga pelatih timnas Indonesia Yang ketiga Robert René Albert Robert Albert yang baru saja keluar dari PSIS Bandung juga digadang-gadang menjadi kandidat pelatih PSIS Semarang Bersama PSIS Bandung sejak tahun 2019, Robert Albert tercatat telah mengantarkan Pangeran Beiru Untuk meraih posisi runner-up pada kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 Namun sayang atas hasil evaluasi pada 3 laga pertama di musim ini Robert Albert memilih mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Persis Bandung sejak 10 Agustus 2022 Menarik untuk dinantikan siapa yang akan dipilih manajemen PSIS Semarang Sebagai juru taktik TSE Marukawa dan kawan-kawan di sisa kompetisi musim ini Jika Robert Albert menjadi pilihan, tentu Persis Bandung patut pas pada Karena pelatih asal Belanda ini tentu sudah tahu kelemahan dan kelebihan dari sejumlah pemain andalanya Salah satunya David Dasilva yang saat ini menjadi kerap pilihan utama Pangeran Beiru Yang keempat, Bojan Hodak Kabarnya eks pelatih PSM Makassar, Bojan Hodak akan menjadi calon kuat juru taktik terbaru PSIS Semarang Bojan Hodak terlihat sudah mengikuti akun Instagram PSIS Semarang Saat ini Bojan Hodak masih menjadi pelatih klub asal Malaysia Kuala Lumpur City FC Akan tetapi kontrak Bojan Hodak bersama Kuala Lumpur City FC segera berakhir pada Oktober mendatang Selama karirnya, Bojan Hodak lebih sering melatih di negeri jiran Pelatih berpaspor ke Asia itu sempat menjadi juru taktik Johor Darul Tazim, Kelantan FC dan Timnas U19 Malaysia Manajemen PSIS Semarang sejauh ini masih mempelajari sebab terjang calon pelatih itu Yang kelima, Milomir Sethsliza Milomir Sethsliza telah resmi berpisah dengan tim yang telah ia bina selama kurang lebih 5 bulan Purnia FC Melalui situs resmi Borneo FC Samarinda diumumkan bertanggal 25 September 2022 Bahwa kebersamaan antara pesut etam dengan pelatih berkewarga negaraan Bosnia tersebut telah berakhir Kini Borneo FC juga harus mendapatkan cibiran dari netizen atas keputusan tersebut Milomir Sethsliza, dinilai netizen seharusnya dipertahankan pesut etam Karena bisa membuat Borneo FC mampu berada di papan atas 3-1 musim ini Meski begitu, memang 3 laga terakhir Borneo FC bersama Milomir Sethsliza dilalui tanpa sekalipun kemenangan Kali ini Milomir Sethsliza bisa menjadi solusi bagi PSIS Semarang Untuk membawa pasukan Maisa Jenar merangsak naik ke papan atas Liga 1 musim ini Sebab Milomir Sethsliza dikadang-kadang memiliki semua yang dibutuhkan PSIS Semarang untuk menjadi tim yang ditakuti kembali Karena sang jururacik yang satu ini mempunyai strategi menyerang yang atraktif Selain itu juga menerapkan pressing yang kuat 6. Ian Andrew Gillen PSIS Semarang memastikan menuju mantan pelatihnya musim lalu asal Skotlandia Ian Andrew Gillen sebagai pelatih kepala yang baru Ian Gillen didaftarkan PSIS ke PT Liga Indonesia Baru atau LIB pada Senin 26 September 2022 malam Meski demikian, masa jabatan Ian Andrew Gillen dipastikan hanya akan berjalan singkat Yang ini selama satu bulan ke depan Ian Gillen akan mendamping PSIS dalam lima laga ke depan Yang ini menghadapi Bayang RFC, Madura United, Purnia FC, Persija Jakarta, dan PSS Sleman Masa jabatan Ian Gillen yang hanya akan berjalan singkat ini Karena manajemen PSIS sebenarnya sudah mengikat kontrak pelatih baru berstatus pelatih asing Namun masih terikat kontrak dengan klubnya saat ini Pelatih baru PSIS ini baru akan merapat ke PSIS pada akhir Oktober mendatang Ian Gillen yang memiliki lisensi kepelatihan AFC Pro didaftarkan sementara Sambil menunggu kehadiran pelatih kepala baru yang bersifat definitif Sesuai regulasi, PSIS harus mendaftarkan pelatih kepala hari ini 26 September Oleh karena itu, kami untuk sementara mendaftarkan Coach Ian yang telah berlisensi AFC Pro Kami pinjam lisensi beliau Ujar General Manager PSIS Wahyu Lilu Winarto Senin 26 September petang Mengenai posisi Ian Andrew, Lilu juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan Tetap akan kembali menangani PSIS development setelah pelatih kepala definitif datang Dan siapakah pelatih sebenarnya yang akan menah Kodaila Skarmahisajenar PSIS Semarang? Tunggu tanggal mainnya Nah itu guys, tadi informasi tentang 6 rumor juru taktik top PSIS Supaya tidak pernah ketinggalan berita Dan jangan lupa mohon komentarnya guys Karena kami butuh saran kritik masukan dari teman-teman pencinta bola semuanya Salam olahraga, Indonesia bisa, PSIS juara Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.